Intro Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami berterima kasih Di dalam kesempatan pagi ini Tuhan tetap memimpin kami Dan membawa kami datang bersembah sujud Memuji dan mendengar firman Tuhan Kiranya Tuhan bekerja di tengah kami Dan setiap kalimat yang kami akan dengar Di dalam pemberitaan firman Menjadi bekal hidup, pengharapan, dan kerohanian yang kami perlukan Dengar doa kami Berkati hambamu yang hina ini Dan berkati setiap jiwa yang datang Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan jurus selama kami yang hidup Amin Mari kita membaca kitab suci dari Injil Matius Fasal kelima Semua membuka kitab suci Injil Matius Fasal kelima Mari kita bersama-sama membaca akan ayat ketujuh Berbahagialah orang yang murah hatinya Kerana mereka akan melihat Semua membaca bersama-sama kedua ayat ini Satu, dua, tiga Berbahagialah orang yang murah hatinya Kerana mereka akan mendapatkan kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Kerana mereka akan melihat Allah Mari kita berdoa sekali lagi Berkatilah setiap kalimat yang akan dikodbakan kepada kami Berilah ketenangan jiwa dan persiapkan hati kami Untuk menerima firman Tuhan Dengar doa kami Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Tuhan jurus ramad kami yang hidup Kami berdoa Amin Sudara-sudara kita sudah berlangsung Berapa bulan ini mengenai Kotba di bukit Dan di dalam kotba di bukit Yesus memulai Daripada berterus menerus Bahagia Bahagia Ini merupakan satu berita yang baik Berita suka cita Berita penuh pengharapan Memberita yang menjadi Berkat Tuhan Kabar setiap orang Yang ikut apa Yang dikatakan oleh Yesus Kristus Berbahagialah Orang yang rendah hati Berbahagialah Orang yang hancur hati Berbahagialah Orang yang lemah lembut Berbahagialah Orang yang aus Dan lapar akan kebenaran Berbahagialah Orang yang mempunyai kemurahan Dan berbahagialah Orang yang suci hatinya Setiap kalimat Begitu kental Begitu dalam Dan begitu menggugah Memberi inspiratif Yang sedalam Yang sedalam-dalamnya Kepada hati manusia Sehingga manusia yang dicipta oleh Tuhan Boleh sadar dan tidak tidur Boleh sadar Insyaf Bangun Dan tidak tertidur Terantuk Di dalam kesalahan Kesalahan dosa Yang akan Membawa kita Menuju Kabar kematian Sudara-sudara sekalian Yesus memberitahu Kabar kita Tentang siapakah Orang yang akan Diberkati oleh Tuhan Manusia tidak pentingkan Berkat dari Tuhan Pentingkan Bahagia yang mereka Pikir sendiri Kalau saya bisa kaya Kalau saya bisa makmur Kalau saya bisa lancar Kalau saya bisa mendapatkan Reputasi yang besar Nama terkenal di dunia Menteri kuasa Menguasai orang lain Itu semua dianggap Bahagia manusia Yang paling cilakah Adalah menganggap Kalau saya bisa main seks Seenak saya mungkin Itulah saya paling bahagia Terbendangan tidak sadar Orang yang kaya Banyak miskin Di dalam iman Dan kerohaniannya Orang yang main seks Banyak Dihancurkan jiwa Dan imannya Orang yang mempunyai Kelancaran dunia Buntu jalan Pergi ke surga Orang yang mempunyai Nama yang besar Dilupakan oleh Tuhan Jadi yang dianggap Bahagia Oleh manusia Adalah Kecelakaan-kecelakaan Yang tersembunyi Yang tidak dilihat Oleh orang Yang menuntut Bahagia yang palsu Sudara-sudara sekalian Sebaliknya Banyak berkat Tuhan Disembunyikan Di dalam keadaan Yang materi Kurang makmur Yang reputasi Kurang terkenal Dan yang hari Di dunia Kurang lancar Manusia cuma Lihat yang pendek Seperti orang yang Matanya sudah rusak Tidak bisa lihat Dari satu meter Keluar Semua yang jauh Dia kabur Yang dekat Baru kita lihat Banyak orang Kristen Seperti ini Tetapi orang-orang Seperti Abraham Dari jauh Melihat kemuliaan Tuhan Dari jauh Melihat kerajaan Allah Dan beribu-ribu tahun Sebelum Saat ini Dia sudah menemukan Rahasia Iman Dia sudah menemukan Kemuliaan rohani Dia sudah menemukan Kerajaan Allah Dan sudah melihat Tampang Yesus Dari iman Kepercayaan Yang menjadi Bapak orang Yang beriman Kepertuhan Kita bersyukur Kepertuhan Selalu ada Dua macam pandangan Pandangan pendek Hanya mempentingkan Sekarang Hanya mempentingkan Perasaan Hanya mempentingkan Kenikmatan Hanya mempentingkan Kekayaan sebentar Barang siapa Yang mempunyai Pandangan jauh Menemusi awan Menemusi kesementaraan Menuju kekekalan Allah Dalam rencana abadi Orang itu berbahagia Dan saudara-saudara Karena kita Terlalu Tidak sadar Terlalu Tidak pekah Terhadap hal-hal yang penting Di dalam Rencana kekekalan Tuhan Allah Maka Tuhan sendiri Turun dari surga Memberitahu Keperti kita Mengkauh Antara apa yang kita Sadar yang penting Tetapi sebenarnya Tidak penting Yesus memberi Kotbah di bukit Saudara-saudara Barang siapa Yang memperhatikan Semua kalimat Menjalankan Semua tuturan Dari Tuhan Yesus Di dalam kotbah-kotbah Fasa 5 6 7 ini Dia sangat berbahagia Dan dia akan Menghindarkan diri Dari jalan-jalan Dari jalan-jalan Yang tidak perlu Jalan-jalan Salah Yang memberi penyesalan Jalan-jalan Yang lancar Tapi menuju Kepada kebinasaan Karena sudah Mendapatkan Peringatan Dari Tuhan Dan sudah Mawas diri Jangan Sampai Terkelincir Di dalam Tibuan Dari Iblis Saudara-saudara Alkitab Berkata Berkata Berbahagialah Orang yang rendah Hatinya Yaitu Orang yang Kosong hati Merasa diri Miskin Di dalam hati Lalu dia akan Mendapatkan Kerajaan Surga Saudara-saudara Sekalian Mereka yang Melawan Dari ayat ini Adalah mereka Yang kaya Di dunia Kaya Sementara Dan tidak Pernah Merasa diri Tidak cukup Tidak pernah Merasa diri Kurang Karena mereka Sudah puas Dengan seks Puas Dengan uang Puas Dengan reputasi Puas Dengan nafsu Puas Dengan Segala Bahagia Yang sementara Ini Maka mereka Menghina Mereka Meremehkan Mereka Tidak Lagi Mempandang Pentingnya Hal-hal Rohani Mereka Merasa Kaya Di hadapan Tuhan Tuhan berkah Kalau engkau Sudah Rasa Dirimu Kaya Maafkan Bahagia Yang saya Sediakan Bukan Untuk Kamu Nyala Daripadaku Tapi Mereka Rasa Diri Miskin Rasa Diri Perlu Rasa Diri Kurang Rasa Diri Harus Semua Ratusan 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 Ribu Juta Orang Kesitu Dulu Di Australia Ada Kesempatan Dapun Mas Orang Pergi Pindah Ke Menua Australia Abad Lalu Di San Francisco Ada Penemuan Tentang Pertambangan Mas Ratusan Ribu Orang Cecal Kesitu Inilah Manusia Di dunia Ini Mas Itu Tinggi Sekali Mas Ditaruh Di Atas Kepala Kaisar Atas Kepala Raja Karena Mas Itu Dianggap Tinggi Tetapi Mas Yang Ada Di Kepala Manusia Dunia Ini Waktu Di Surga Menjiri Yang Di Injang Di Tanah Sudara Baca Jalannya Dari Emas Pintunya Dari Mutiara Tembok Dari Kiyok Ini Semua Melukiskan Sesuatu Yang Paling Penting Di Dunia Ini Di Dalam Kerajaan Surga Di Dalam Kota Di Allah Itu Hanya Menjadi Paling Rendah Untuk Di Injak Injak Saja Sudara Sekalian Tuhan Berkata Berbagi Orang Yang Rasa Miskin Di Hataman Tuhan Mereka Yang Memiliki Surga The Kingdom Of God Is Not Belonging To Those Who Are Rich Who Feel They Are Enough Adequate Satisfied Contempt In Their Life Kerajaan Surga Bukan Dimiliki Oleh Orang Yang Sudah Rasa Cukup Kaya Penuh Dan Segala Memuaskan Di Dunia Kerajaan Surga Dimiliki Oleh Mereka Yang Selalu Merasa Miskin Merasa Perlu Merasa Kurang Di Hadapan Tuhan Berbahagialah Orang Merasa Kurang Saya Tanya Engkau Kenapa Tidak Suka Baca Kidab Suci Kenapa Engkau Tidak Suka Baca Buku Rohani Karena Engkau Rasa Sudah Cukup Silahkan Engkau Barang Siapa Yang Selalu Merasa Diri Cukup Di Adapan Tuhan Orang Itu Tidak Akan Menambah Apapun Yang Dikaruniakan Dijanjikan Oleh Tuhan Barang Siapa Yang Merasa Diri Tidak Cukup Selalu Kurang Itu Akan Menerima Sesuatu Yang Sediakan Tuhan Bagi Dia Alkitab Mengatakan Allah Menentang Orang Yang Congkak Dan Allah Memberkati Orang Yang Rendah Hati Karena Dia Ada Anugerah Yang Lebih Banyak Saya Sangat Heran Di Kitab Suci Setiap Kali Mengatakan Allah Menentang Orang Sombong Allah Memberkati Orang Yang Rendah Hati Selalu Ada Tambah Satu Kalimat Karena Allah Menyediakan Anugerah Lebih Banyak The More Grace Is Given The More Grace Is Provided The More Grace Is Prepared For Those Who Are Humble Hated Sudara Tuhan Tuhan Memberikan Bijaksana Kepada Kita Menjadi Orang Selalu Rasa Kurang Selalu Rasa Miskin Berbahagialah Orang Yang Rendah Hati Ini Aslinya Berbahagialah Orang Yang Rasa Miskin Di Hatapan Tuhan Karena Mereka Akan Memiliki Surga Kedua Berbahagialah Orang Yang Ratap Atau Orang Yang Hatinya Hancur Orang Yang Sedih Orang Yang Selalu Merasa Dunia Ini Banyak Kepahitan Dan Sedih Mereka Akan Dihibur Saya Tidak Tahu Mengapa Kalimat Yesus Krisus Begitu Berlawanan Dengan Konsem Manusia Semua Teori Semua Filosof Semua Pujangga Semua Penulis Daripada Syair Daripada Literatur Yang Tertinggi Tidak 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 Pernah Mungkin Keluarkan Dari Mulut Mereka Kalimat Setaraf Dan Seindah Yesus 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 Berkata Berbahagialah Orang Yang Sedih Hatinya Di Dalam Dunia Ini Siapa Yang Ketawa Tersenyum Tertawa Bahak Bahak Semua Kira Ini Orang Bahagia Sebenarnya Ketawa Sudara Tidak Demikian Suatu Kali Ada Satu Orang Dia Terlalu Banyak Pengalaman Yang Pahit Dia Sedih Sekali Maka Dia Satu Hari Dia Pergi Melihat Pelawak Pelawak Itu Ngomong Apapun Bikin Orang Tertawa Bikin Orang Senang Sekali Dan Pelawak Itu Kalau Muncul Seluruh Teater Penuh Orang Setelah Teater Pembahinannya Selesai Semua Senang Dan Pulang Dengan Kepuasan Tetapi Sudara Orang Yang Sedih Sulitnya Sedihnya Susahnya Dihibur oleh Pelawak Yang Paling Terkenal Sesudah Itu Satu Hari Pelawak Itu Pergi Cari Tukang Cukur Cari Tukang Cukur Waktu Dicukur Nangis Terus Sedih Terus Lalu Tukang Cukur Itu Kasihan Sama Dia Bilang Sama Dia Bapak Kenapa Saya Terus Nangis Banyak Susah Banyak Sedih Istri Saya Galak Sudara Saya Jahat Dan Saya Sendiri Tidak Ada Hiburan Saya Perlu Nangis Kalau Waktu Sendiri Hari Ini Tidak Ada Orang Lain Saya Lagi Dicukur Rambut Saya Memikirkan Nasibku Yang Begitu Malang Maka Saya Nangis Terus Wah Tukang Cukur Hatinya Baik Dia Bagaimana Boleh Memberikan Hiburan Kepada Orang Ini Dia Pikir Wah Dia Ketemu Ada Pelawak Yang Main Di Teater Itu Saya Kasih Satu Tiket Engkau Penglihat Engkau Bisa Sembuh Semua Yang Melihat Pelawak Itu Senang Ketawa Pulang Senang Sekali Mau Dia Pergi Orang Itu Diam Terus Tukang Cukur Ini Acak Lagi Kalau Engkau Perlu Saya Damping Engkau Sama Sama Penglihat Pelawak Itu Dia Tetap Diam Kenapa Diam Saya Hati Baik Saya Mau Undang Engkau Memberi Tiket Engkau Sama Saya Sama Sama Pergi Nonton Teater Tentu Yang Namanya Ini Dan Pelawak Yang Besar Itu Luar Biasa Semua Orang Pulang Dengar Apa Yang Dia Katakan Ketawa Senang Luar Biasa Saya Harap Engkau Dapat Diundang Oleh Saya Pergi Pelawak Itu Dia Tetap Diam Tukang Cukur Ini Tidak Ada Caranya Ya Ikut Diam Lu Diam Gua Juga Diam Lalu Sesudah Cukur Selesai Orang Itu Bayar Uang Dia Tanya Boleh Tahu Anda Namanya Siapa Orang Itu Baru Ngomong Sayalah Pelawak Itu Yang Semua Ketawa Karena Saya Yang Dengar Saya Senang Senang Saya Pelawak Yang Terkenal Itu Lu Yang Bikin Semua Orang Senang Maaf Ya Saya Mau Undang Kamu Sama Saya Bikin Lihat Kamu Saya Mau Lihat Pelawak Itu Mengundang Kamu Ternyata Kamu Pelawak Yang Bikin Semua Orang Senang Kenapa Engkau Bikin Semua Orang Senang Engkau Sendiri Tidak Senang Dia Menjawab Saya Bikin Orang Senang Saya Tahu Teknik Orang Suka Apa Orang Ingin Dengar Apa Orang Tertarik Apa Orang Bisa Ketawakan Apa Semua Saya Belajari Tapi Itu Cuma Pengetahuan Yang Saya Terima Saya Sendiri Tidak Dapat Suka Cita Saya Tidak Dapat Sesuatu Penghiburan Yang Sejati Saya Cuma Tahu Bagaimana Bikin Orang Ketawa Itu Profesi Tapi Itu Bukan Hidup Saya Sudara Sudara Saya Dari Umur 15 Sudah Tahu Cerita Ini Tapi Hari Ini Saya Baru Pertama Kali Bicara Sama Anggota GRI Saya Berkata Kesudara There's No Joy Besides God Tidak Ada Suka Cita Di Luar Tuhan Allah Tidak Penghiburan Di Luar Injil Dan Keselamatan Yesus Tidak Ada Orang Yang Mampu Menghentikan Air Matamu Tidak Ada Manusia Yang Bisa Berhentikan Pengeluhan Mu Kecuali Tuhan Yang Mencipta Engkau Memberikan Pengharapan Yang Sejari Kepala Engkau Tapi Tuhan Tidak Berkata Berbagialah Orang Ketawa Ketawa Tuhan Tidak Mengatakan Berbagialah Orang Yang Bisa Menghibur Orang Lain Tuhan Berkata Berbagialah Orang Yang Sedih Orang Yang Ratap Orang Yang Mengalami Kesusahan Karena Mereka Akan Dihibur Lalu Kita Mau Tanya Kenapa Kenapa Ayat Seperti Ini Bahagia Yang Besar Ini Yang Kedua Justru Ada Di Ratap Tangisan Karena Mereka Mengetahui Menangis Sesuai Kehenak Tuhan Banyak Orang Menangis Sesuai Perasaan Sendiri Banyak Orang Ketawa Sesuai Taraf Standar Dunia Jangan Lupa Ada Taraf Lain Ada Standar Lain Standar Tuhan Lain Sama Standar Manusia Standar Tuhan Mempunyai Taraf Tertinggi Waktu Tuhan Nangis Engkau Ikut Nangis Engkau Berbahagia Waktu Tuhan Suka Cita Engkau Suka Cita Engkau Berbahagia Kapan Tuhan Nangis Kapan Tuhan Senang Bukankah Tuhan Tuhan adalah Allah Menyelesaikan Semua Problema Manusia Apakah Dia sendiri Ada Kesusahan Sudara Sudara Ada orang Yang Percaya Tuhan Tidak Mungkin Susah Tidak Mungkin Sengsara Tidak Mungkin Sedih Itu Kepercaya Tidak Alkitab Alkitab Dalam Fasal Ke 6 Ayat 5 Buku Pertama Kejadian Mengatakan Tuhan Sangat Sedih Kenapa Tuhan Bisa Sedih Bukan Dia yang Memberikan Suka Cita Memberikan Pengharapan Memberikan Janji Yang Indah Kepada Manusia Kenapa Tuhan Bisa Sedih Lihat Alkitab Dia sedih Karena Melihat Manusia Berbuat Dosa Nah Sudara Sudah Inilah Kesedihan Yang Anggun Yang Mulia Yang Hormat Sekali Kesedihan Bukan Dari Orang Kerdil Kesedihan Dari Hati Yang Paling Anggun Hati Tuhan Melihat Manusia Berdosa Dia Sedih Dia Susah Sama Seperti Seorang Ibu Melihat Anaknya Yang Kanteng Tapi Cari Pelacur Dia Sedih Kanteng Bagus Pelacurnya Cantik Tapi Hubungan Itu Tidak Beres Yang Bisa Sadar Itu Tidak Beres Manusia Anjing Tidak Sadar Kalau Mereka Berjina Atau Melakukan Kejahatan Mereka Mereka Tidak Keanggunan Jiwa Seperti Manusia Manusia Mempunyai Jiwa Yang Anggun Karena Manusia Dicipta Menur Petah Telah Dan Allah Jikal Allah Yang Mempunyai Dasar Peta Telah Dan Yang Menjadi Sumber Dan Pokok Nilai Manusia Maka Allah Sendiri Pasti Mempunyai Keanggunan Yang Lebih Tinggi Dari Manusia Allah Sendiri Mempunyai Kesadaran Pengertian Dan Standar Lebih Tinggi Dari 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 Moral Manusia Karena Dia Sumber Karena Dia Teladan Dia Ada Contoh Daripada Manusia Yang Dicipta Menurut Petah Dan Teladan Dia Itu Sebab Tidak Ada Yang Melampaui Tuhan Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Keanggunan Kemuliaan Kehormatan Dan Kesucian Dari Tuhan Allah Dengan Demikian Allah Kalau Sedih Sedihnya Beres Allah Kalau Ketawa Ketawanya Beres Manusia Kalau Ketawa Ketawanya Selalu Salah Kalau Susah Susahnya Selalu Tidak Pada Tempatnya Kita Menangis Karena Keuntungan Kita Dirambas Orang Kita Sedih Karena Tujuan Kita Tidak Tercapai Tapi Tuhan Tidak Mungkin Mempunyai Sesuatu Dirambas Tuhan Tidak Mungkin Mempunyai Tujuan Yang Tidak Mungkin Dicapai Oleh Dia Tetapi Dia Menetapkan Tujuan Bagi Kita Dia Menetapkan Standar Moral Bagi Kita Tapi Kita Buang Itulah Sebab Pada Waktu Kita Lepas Luput Atau Kurang Daripada Peta Teladan Allah Yang Ditaruh Di Diri Kita Kita Tidak Standar Kita Tidak Sasaran Dan Kita Hidup Di Dalam Keadaan Yang Sangat Kosok Itu Sebab Waktu Tuhan Nangis Kita Sadar Kita Sadar Kenapa Tuhan Nangis Waktu Tuhan Senang Kita Tidak Mengerti Ada Apa Tuhan Senang Dan Kita Senang Sesuai Nafsu Kita Kita Sedih Sesuai Pengalaman Kita Pengalaman Kita Nafsu Kita Dan Sifat Kita Yang Jauh Dari Tuhan Selalu Mempunyai Hal-hal Yang Tidak Patut Disedihi Selalu Mempunyai Suka Cita Yang Tidak Patut Kita Senangi Tapi Kita Senang Menurut Perasaan Kita Kita Susah Menurut Kerugian Kita Dan Ini Semua Not Up To The Standard Of God Itu Sebab Barang Siapa Yang Bisa Suka Cita Seperti Tuhan Orang Itu Berbahagia Kalau Bisa Berduka Cita Sesuai Kehendak Tuhan Orang Itu Bahagia Inilah Yang Dimaksudkan Uli Yesus Kristus Berbahagialah Orang Berduka Cita Karena Mereka Akan Dihibur Bukan Oleh Manusia Sudara Cari Hiburan Dari Pelacur Omong Kosong Cari Hiburan Dari Pemerintah Omong Kosong Cari Hiburan Dari Manusia Itu Sama 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 Jika Hiburan Dari Tuhan Itulah Hiburan Yang Kekal Jika Teguran Dari Tuhan Teguran Yang Suci Berbahagialah Orang Dekat Kepertuan Dan Selalu Menikmati Firman Dan Perkatan Perkatan Yang Bernilai Tinggi Sudara Yesus Berkata Berbahagialah Orang Berduka Cita Disini Duka Cita Sama Dengan Duka Cita Yang Dimiliki Tuhan Sendiri Disini Duka Cita Duka Cita Sesuai Rencana Sifat Dan Standar Tuhan Sendiri Sama Seperti Apa Yang Ditulis Di Dalam 2 Korintus Fase 7 Ayat 10 Duka Cita Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Duka Cita Yang Menghasilkan Penyesalan Yang Abadi Penyesalan Susah Kenapa Perlu Abadi Karena Penyesalan Yang Tidak Mungkin Disesalah Lagi Unregret Penyesalan Yang Tidak Perlu Di Penyesalan Lagi Artinya Apa Kalau Engkau Sudah Berbuat Dosa Engkau Sedih Engkau Sedih Menyesal Engkau Berbuat Dosa Itu Mengakibatkan Engkau Diselamatkan Mengakibatkan Engkau Menuntut Kesucian Mengakibatkan Engkau Lebih Dekat Kabar Tuhan Dan Sesudah Itu Engkau Meninggalkan Dosa Kesedihan Yang Sesuai Kehendak Tuhan Adalah Kesedihan Yang Meninggalkan Dosa Kesedihan Yang Sudah Meninggalkan Dosa Adalah Kesedihan Yang Menghasilkan Kesucian Nah Orang Begini Orang Bahagia Kita Bersyukur Kabar Tuhan Kalau Ada Orang Mengerti Bagaimana Berduka Cita Sesuai Kehendak Tuhan Orang Itu Pasti Lebih Dekat Tuhan Orang Itu Pasti Hidup Lebih Suci Orang Itu Pasti Hidup Berbahagia Maka Yesus Berkata Berbahagialah Orang Yang Berduka Cita Artinya Kalau Engkau Berduka Cita Sesuai Kehendak Pimpinan Dan Sifat Allah Sendiri Engkau Tidak Mungkin Dirugikan Engkau Akan Menujuk Kesucian Kerohanian Lebih Dekat Dengan Tuhan Lebih Arti Lebih Bernilai Dan Tidak 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 Mungkin Engkau Menyesal Lagi Atas Penyesalan Pertobatan Semua Orang Masuk Surga Adalah Orang Yang Pernah Sedih Karena Dosa Semua Orang Yang Di Dalam Kerajaan Allah Adalah Orang Yang Pernah Menyesal Karena Dia Berdosa Maka Orang Menyesal Karena Berdosa Atau Orang Bertobat Saya Mau Tanya Besok Di Surga Ada Tidak Orang Yang Menyesal Dia Bertobat Dan Menerima Tuhan Ada Adakah Orang Di Surga Aduh Menyesal Kenapa Saya Dulu Bertobat Kenapa Saya Dulu Percaya Tuhan Ada Tidak Tidak Mungkin Ada Nanti Di Surga Engkau Baru Lihat Di Luar Surga Banyak Orang Menangis Kenapa Tidak Mau Bertobat Kenapa Agamanya Salah Tidak Sadar Mereka Akan Menyesal Karena Banyak Hal Yang Mereka Sudah Kalkulasi Salah Tapi Mereka Rasa Cukup Rasa Tidak Miskin Tidak Perlu Tuhan Akhirnya Dibuang Oleh Tuhan Selama Lamanya Dan Situlah Penyesalan Yang Abadi Tetapi Al-Qid Mengatakan Kita Setelah Sedih Dan Menyesal Karena Kehendak Tuhan Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Sukacita Tidak Lagi Menyesal Karena Penyesalan Yang Sudah Kita Pernah Miliki Itu Penyesalan Yang Tidak Tidak Mendatang Penyesalan Maka Sukacita Abadi Diberikan Kepada Orang Seperti Itu Ini Bahagia Kedua Berbahagialah Orang Yang Miskin Di Adap Tuhan Karena Dia Miskin Di Adap Tuhan Tuhan Kasihan Tuhan Memberikan Keperak Dia Kelimpahan Kebenaran Kerohanian Iman Pengharapan Cinta Kasih God Is Providing Us All The Richness Of God Richness Of Eternity Richness Of Spirituality So God Grant Us Faith Hope And Love To Satisfy Us To Fulfill Us To Change Us To Be More And More Perfect Before God Because We Feel That We Are Poor Berbagialah Orang Yang Miskin Di Hadapan Tuhan Karena Mereka Akan Di Isi Dan Mereka Mendapatkan Kerajaan Allah Orang Seperti Ini Dan Masuk Kedalam Kerajaan Itu Dan Orang Yang Tidak Puas Di Dalam Dunia Ini Akan Dipuaskan Dalam Kerajaan Itu Berarti Kita Akan Mendapat Kelimpahan Dari Tuhan Yang Tidak Mungkin Diberikan Oleh Dunia Tidak Mungkin Di Isi Oleh Iblis Tidak Mungkin Diberikan Kepenuhan Daripada Fihak Yang Lain Di Luar Tuhan Sudah Sudah Itu Engkau Mesti Mengerti Suka Cita Duka Cita Yang Sesuai Kehendak Tuhan Hanya Bersuka Cita Di Dalam Suka Cita Tuhan Hanya Berduka Cita Di Duka Cita Tuhan Apa Artinya Waktu Tuhan Senang Engkau Berbahagian Waktu Tuhan Susah Engkau Berbahagian Di Dunia Banyak Anak Yang Tidak Mengerti Papanya Dia Selalu Melawan Emosi Papanya Yang Papanya Senang Dia Benci Yang Papanya Benci Dia Senang Dia Senang Cari Pelacur Papanya Sedih Dia Tidak Berduli Silahkan Sedih Ini Urusan Saya Itu Anak Yang Bodoh Kalau Engkau Mengetahui Papamu Mempunyai Motivasi Yang Baik Untuk Kamu Kalau Engkau Mengerti Papamu Mempunyai Emosi Yang Sangat Anggun Dan Suci Dan Boleh Mencerit Teladan Engkau Seharusnya Sedih Sesuai Seti Papamu Engkau Hanya Puas Sesuai Puas Papamu Engkau Hanya Menikmati Apa yang Menikmati Oleh Papamu Karena Papamu Hidup Suci Anggun Mulia Dan Hormat Demikianlah Bapak Kita Di Surga Tak Mungkin Salah Ala Tak Mungkin Salah Beremosi Ala Tak Mungkin Salah Bersuka Cita Ala Tak Mungkin Salah Berkesedihan Dan Duga Cita Maka When God Is Sad I Should Feel Same Sadness Like My God When God Is Joyful I Feel Joyful Just Just Like Tuhan Tuhan Bersuka Cita Keberhal Yang Benar Tuhan Bersuka Cita Keberhal Yang Adil Tuhan Bersuka Cita Keberhal Yang Suci Barang Siapa Hidup Di Suci Di Adil Di Benar Tuhan Menganggap Ini Anak Yang Baik Siapakah Anak Itu Yang Paling Baik Yang Suka Kebenaran Yang Benci Akan Sekala Nafsu Dan Dosa Yaitu Yesus Di Dalam Ibrani Fasar Satu Tuhan Berkata Hei Anakku Karena Engkau Suka Keadilan Kesucian Dan Engkau Membenci Dosa Maka Aku Akan Mengurapi Engkau Dan Minyak Sukacita Wah Ini Ayat Sangat Menghibur Saya Ternyata Ayat Ini Pujian Alah Bapak Anak Yang Tunggal Yesus Diambil Dari Masmur Dimana Tuhan Berkata Di dalam Syair Yang ditulis Oleh Daud Dia Maka Ya Allah Engkau Suka Keadilan Engkau Benci Kejahatan Maka Alamu Allah Punya Allah Allah God You Love Righteousness You Hate All The Sins And Evil Things So You Are God 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 Allah Dari Allah Allah Bapak Menikmati Allah Anak Allah Bapak Itu Allah 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 Bapak Menikmati Allah Anak Dan Berkata Sebab Engkau Suka Keadilan Engkau Benci Kejahatan Maka Aku Mengurapi Engkau Dengan Minyak Suka Cita Ini Berarti Allah Bapak Mengurapi Allah Anak Dengan Allah Rok Kudus Rok Kudus Memberikan Suka Cita Masih Ingat Buah Rok Kudus Adalah Kasih Adalah Suka Cita Dan Suka Cita Rok Kudus Penuh Di Hati Yesus Meskipun Yesus Di Dunia Banyak Sengsara Menderita Pukulan Cambukan Umpatan Fitnahan Pengadilan Akhirnya Dibunuh Dimatikan Di atas Kayu Salim Tapi Yesus Suka Cita Menerima Semua Ini Dia punya Duka Cita Karena Dosa Manusia Dia punya Suka Cita Karena Menyenangkan Tuhan Allah Bapak Dia punya Emosi Sangat Kudus Dia punya Pengkudusan Emosi Sudah Sampai Puncak Sangat Dia Selalu Sinkronis Emosi Dengan Bapak Yang Mordi Yang Tinggi Yang Mulia Yang Hormat Engkau Suka Apa Saya Ikut Engkau Sedih Apa Saya Ikut Maka Tuhan Allah Di Surga Bapak Mengilm Roh Kudus Memenuhi Hati Yesus Roh Kudus Mengurapi Memenuhi Hati Yesus Yesus Dipenuhi Dengan Suka Cita Karena I am Doing What You Want I am Pleasing You Yesus Berkata Di Yohanes Aku Selalu Melakukan Hal Yang Diperkenan Oleh Bapak Aku Selalu Menyenangkan Bapak Ku Di Surga Waktu Dia Keluar Kalimat Ini Dari Mulutnya Langsung Banyak Orang Terima Dia Menjadi Orang Kristen Sudara Banyak Orang Kira Kalau Kotbannya Bagus Akan Menjadi Orang Yang Berhasil Membawa Jiwa Banyak Menjadi Orang Kristen Banyak Orang Kira Kalau Engkau Berbakat Karunia Besar Engkau Akan Berbuah Banyak Di Dampeng Injilan Ini Tidak Benar Yang Benar Ada Kalau Engkau Selalu Melakukan Hal Yang Memperkenan Hati Tuhan Yang Benar Adalah Jika Engkau Selalu Hidup Sederhana Tapi Hidupnya Sesuai Dengan Rencana Allah When God Is Please God Will Multiply Your Fruit Of Ministry Kalau Allah Sudah Disenangkan Allah Setelah Dipuaskan Oleh Hal Hidup Kita Yang Memperkenan Dia Tuhan Akan Tambah Tambah Jumlah Pelayanan Kita Hasil Pelayanan Kita Saya Dihadapan Tuhan Tidak Berani Berkata Saya Banyak Bakat Bawa Orang Kepert Tuhan Saya Hanya Minta Tuhan Jadikan Saya Hidup Menyenangkan Tuhan Hidup Memuliakan Tuhan Hidup Berkenan Kepada Allah Bapa Because Jesus Is Always Pleasing His Father Jesus Is Delighted But His Father In Heaven So Jesus Ministry Was Multiplied And His Fruit Is More And More More And More Abundant More And More Fruitful To Serve God Kita Kalau Gereja Kita Mau Diberkati Tuhan Mari Kita Menjadi Orang Yang Hidup Berkenan Kepada Tuhan Allah Jikalau Gereja Kita Mau Diberkati Tuhan Mari Setiap Pendeta Setiap Tua-tua Setiap Majlis Setiap Ketua Dari Kaum Apa Saja Setiap Anggota Kur Setiap Orang Kristen Di Gereja Mari Mari Kita Terus Memperkenan Tuhan I Live To Please You I Do Everything To Please You I Want To Be Delighted By You Kalau Kita Menyenangkan Tuhan Dan Mungkin Tuhan Meninggalkan Gereja Kita Kalau Kita Betul Berkenan Di Mata Tuhan Berkenan Di Hati Tuhan Dan Mungkin Tuhan Meninggalkan Kita Inilah Rahasia Bertumbuhan Gereja Rahasia Berkat Tuhan Untuk Ananya Jika Anak Tuhan Betul Betul Hidup Menyenangkan Hati Tuhan Sudara Sudara Kalau Kita Sedih Berdasarkan Kesedihan Allah Kalau Kita Suka Cita Berdasarkan Suka Cita Allah Maka Al-Qida Berkata Di Dalam Duka Cita Engkau Berbahagia Karena Engkau Akan Dihibur Hiburan Dari Dunia Palsu Hiburan Pelacur Fanah Hiburan Dari Uang Sementara Hiburan Dari Reputasi Sementara Mereka Yang Dapat Nama Besar Ingin Menjadi Gubernur Sudah Dapat Gubernur Bukan Mereka Puas Mereka Memperalat Status Menjadi Gubernur Korupsi Uang Banyak Maka Itu Salah Itu Tidak Benar Itu Penipuan Terhadap Diri Jadi Ini Bakah Kedua Bahagialah Orang Berduka Cita Karena Mereka Akan Dihibur Bahagialah Orang Lembut Hatinya Karena Mereka Mengwarisi Bumi Setiap Istilah Lain Setiap Akibat Lain Akibat Pertama Yang Miskin Dihadapan Tuhan Dapat Kerajaan Surah Habis Kedua Yang Duga Cita Mendapat Hiburan Dari Tuhan Yang Ketiga Yang Lembut Hati Mendapatkan Warisan Di Bumi Saya Sangat Menelusuri Dan Sangat Aus Mengerti Rahasia Sejarah Sudara Mengetahui Berapa Tahun Ini Saya Selalu Membicarakan Sejarah Sejarah Di seluruh Dunia Untuk Menjadi Peringatan Menjadi Ajaran Bagi Kita Masing-masing Di Tiongkok Orang Yang Paling Keras Paling Besar Kuasanya Adalah Qin Suhuang The First Emperor In Qin Dynasty Sudara Sudara Dia Menurutkan Papa Mama Ngkong Nenek Moyangnya Menjadi Kaisar Dan Dia Lebih Berkuasa Daripada Ayahnya Daripada Ngkongnya Nenek Kakeknya Tetapi Dia Akhirnya Mempunyai Kuasa Begitu Besar Baru Menjadi Kaisar Tapi Sepuluh Tahun Sudah Bikin Seluruh Tembok Raksasa Sepuluh Ribu Kilometer Jadi Satu Hidup Puluhan Tahun Bangun Rumah Dimana Tetapi Cinsuang Bikin Sepuluh Ribu Kilometer Tembok Raksasa Kelilingi Gunung Di Utara Tiongkok Panjangnya Kira-kira 12 kali Jakarta Surabaya Jakarta Surabaya Bikin Tembok Besar Melintas Jakarta Bandung Jogja Semarang Madiun Terus Surabaya 12 kali Baru Tembok Raksasa Daripada Cinsuang Dia begitu kuasa Begitu besar Siapa bisa melawan dia Siapa berani menolak dia Barang siapa mendapat perintah dia Hanya taunya lutut Mengetuk kepalanya Dan jalankan secara taat Mutlak 100% Seorang yang tidak sampai 10 tahun Bisa bikin bangunan 10 ribu kilometer Sepanjang Surabaya Sampai Jakarta 12 kali Tidak bisa dibayangkan Ini bukan omong kosong Ini bukan cerita mitos Ini faktanya Engkau ke Tiongkok melihat Itu masih ada 2216 tahun yang lalu Sampai sekarang 20 abad lebih Masih ada disitu Tapi akhirnya Dia menginginkan Menyerajah selama-lamanya Tidak bisa Dia ingin mempunyai hidup Dapat obat Yang tidak bisa mati Gagal Akhirnya dia harap Anaknya Cucunya Berapa lama Dia mengharapkan 10 ribu generasi Menjadi kaisar Seperti dia Akhirnya Anaknya Mulai lemah Cucunya Ancur kerajanya Orang yang keras Selalu sedikit waktu Sudah habis Yesus berkata Berbagi orang lembut Karena mereka akan Mengwarisi bumi Sudara-sudara Di Tiongkok Dinasti paling-paling kuat Cuma dua Satu Chin Chin Suang Kedua Yuan Kublai Khan Kublai Khan Itu cucunya Genghis Khan Tahu Genghis Khan Dia punya tanah Besarnya Dari Tiongkok Sampai di Hungaria Satu negara Wilayah Besarnya Sampai Tidak ada Orang melawan dia Tetapi Saya mau tanya Chin Suang Berapa tahun 16 tahun Kublai Khan Berapa tahun Sumat 98 tahun Di Tiongkok Yang keras Selalu pendek Yang lembut Selalu panjang Ke Yesus berkata Berbagialah orang Yang lembut Karena mereka akan Mengwarisi tanah Mengwarisi bumi ini Sudara-sudara Saya tidak mau menjadi Pendeta yang Diktator Yang kuasa besar Yang dikultuskan Lalu mempermainkan Tangan Dan jasa Dan kekuatan Saya mengatur Semua majlis Semua pendeta Tidak Semua hamba Tuhan Di sini Saya baik-baik Menghatipi mereka Sebagai rekan Sebagai bapak Sebagai saudara Semua pendeta Di sini Saya harus Baik-baik Mencintai mereka Semua majlis Di sini Saya baik-baik Memimpin mereka Semua anggota Di sini Saya baik-baik Merawat Menjaga Dan mendidik Dengan kebenaran Untuk merubah Hidup mereka Saudara-sudara Orang yang keras Pasti sementara Hancur Orang yang lembut Akan mengwarisi Akan dunia Saudara-sudara Kita melihat Semua yang keras Tidak lama Mau cetung sombong Mau cetung keras Akhirnya Empat-sebilan Dia menjadi Orang paling penting Di Tiongkok Sampai Tujuh puluh Empat Tiongkok Menjadi negara Paling miskin Di dunia Karena apa Keras Karena Sombong Karena Tidak takut Kepada Tuhan Setiap kali Mau cetung Menulis Empat huruf Renting Sentian Manusia Pasti Mengalahkan Surga Manusia Pasti Lebih unggul Dari Tuhan Setiap kali Yang di Mengucapkan Kalimat itu Tiongkok Dapat Bencana Alam Besar Sekali Orang Lembut Hatinya Mengwarisi Bumi Sudara Ingatlah Saya selalu Kasih tahu Tahun 1215 Semua 1215 Berarti 900 tahun Yang lalu Tuhan mulai Memberkati Satu negara Namanya Inggris Dan Diberkati Dari Negara Kecil Bertumbuh Terus Terus Menjadi Negara Besar 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 Besarnya Sampai 20 kali Kerajaan Rumawi Dari New Zealand Australia Dikuasai Inggris Sampai Amerika Kanada Sampai Alaska Dikuasa Inggris Dap Pernah Ada Satu Negara Di Dunia Menjajah Wilayah Lebih Besar Dari Semua Ini Meskipun Genghis Khan Mempunyai Tanah Paling Besar Tapi Dia Tidak Melewat Lautan Dia Tidak Lewat Pasifik Apalagi Atlantik Dia Sama 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 Berada Di Asia Eropa Tapi Inggris Sampai Ke Oceania Sampai Ke Western Hemisphere Sampai Ke Amerika Utara Sampai Ke Alaska Hampir Kembali Ke Rusia Kenapa Tuhan Berkati Sebab 1215 Inggris Pertama Kali Dalam Sejarah Manusia Menetapkan Hukum Boleh Membunuh Raja Banyak Raja Sewenang Banyak Raja Tiktator Jahat Kejam Memperlakukan Manusia Dengan Hukum Dia Yang Tidak Mungkin Salah Dia Kalau Membunuh Tidak Ada Orang Melawan Dia Manusia Cuma Takut Dibunuh Takut Sama Raja Tidak Sudara Inggris Bilang Raja Pun Adalah Manusia Yang Berdosa Kalau Perlu Dibawa Kehukum No One Is Above The Law Tidak Ada Orang Melampaui Hukum Sehingga Raja Pun Boleh Dibunuh Setelah Ditetapkan Konstitusi Raja Boleh Dibunuh Tidak Sampai 300 Tahun Raja Charles Pertama Dipotong Kepala Oleh Orang Inggris Apakah Ini Membuat Tuhan Marah Tidak Justru Membuat Tuhan Senang Karena Tuhan Benci Raja Yang Kejam Tuhan Benci Raja Yang Brutal Tuhan Benci Raja Yang Tiktator Sampai Abad 20 Manusia Sangat Benci Tiktator Jadi Tiktator Abad 20 Yang Lolos Mau Cetung Yang Tidak Lolos Adalah Cawcesku Yang Tidak Lolos Adalah Milosevik Dua Orang Tiktator Terakhir Dibunuh Ditembak Mati Satu Di Rumania Yang Satu Lagi Di Bosnia Dua Orang Ini Dibunuh Sudara Sudara Manusia Mau Merdeka Manusia Mau Human Right Manusia Mau Hak Asasi Manusia Dan Tuhan Senang Mereka Yang Menjalankan Adilan Dan Mereka Yang Tidak Keras Tapi Lembut Berbagian Orang Lembut Inggris Sampai Kapan Dibuang Oleh Tuhan Mereka Terus Diberkati 12 15 Sampai 16 Sampai 17 Sampai 19 Menjadi Negara Paling Besar Dan Ratu Inggris Pemimpin Inggris Yang Paling Besar Justru Adalah Jatuh Seorang Anak Perempuan Umar 18 Ibunya Keras Dan Dia Benci Ibunya Ratu Victoria Tahun 18 18 30 Berapa Dia Ditabiskan Jadi Ratu Baru Umur 18 Lalu Dia Nikah Sama Prince Albert Dan Prince Albert Menikah Sama Dia Berapa Puluh Tahun Tidak 40 Tahun Meninggal Dunia Tapi Dia Menyerajat 70 Tahun Lebih Sampai Abad Ke 20 Tahun Pertama Dia Meninggal Dunia Tapi Di Nama Hari Inggris Terus Maju Term Sampai Inggris Berdosa Satu Hal Yang Membuat Tuhan Marah Tuhan Mulai Membuang Itu Dosa Apa Dosa Opium War Yaitu Peperangan Ganja Opium Di Tiongkok Yang Diledakkan Bukan oleh Orang Tiongkok Oleh Orang Inggris Yang Invasi Keperti Tiongkok Tahun 1939 Kenapa Inggris Menyerang Tiongkok Waktu Itu Tiongkok Negara Paling Tinggi Paling Besar Tetapi Inggris Mulai Muncul Setelah Ada Satu Industrial Revolution Revolusi Industri Bikin Inggris Mendatang Menjadi Kaya Menjadi Global Perdagangan Diterima Oleh seluruh Dunia Uangnya Banyak Tetapi Inggris Uangnya Banyak Tetap Menjadi Makin Lama Makin Miskin Karena Mereka Kepingin Hidup Mewah Hidup Yang Paling Mewah Menurut Orang Inggris Adalah Pake Sutera Dari Tiongkok Minum Teh Dari Tiongkok Dan Pake Poselin Yang Paling Alus Dari Tiongkok Ini Tiga Hal Poselin Teh Sama Sutera Mahal Sekali Dan Semua Orang Paling Kaya Di Inggris Sudah Merasa Kalau Tidak Minum Teh Tiongkok Kalau Tidak Pake Sutera Tiongkok Kalau Makan Tidak Pake Poselin Tiongkok Itu Orang Miskin Itu Sebab Orang Inggris Uangnya Terus Dibayar Untuk Beli Ini Setelah Beli Ini Perak Dari Inggris Masuk Ke Tiongkok Sutera Dari Tiongkok Masuk Ke Inggris Perak Dan Mas Inggris Diambil Tiongkok Tiongkok Punya Itu Obat Poselin Dan Sutera Masuk Ke Tiongkok Lambat Laun Inggris Mulai Miskin Meskipun Kerajaan Makin Besar Tapi Uang Makin Disedot Tiongkok Mereka Marah Dan Mereka Mengatakan Mari Kita Ambil Kembali Mas Yang Sudah Kita Bayar Untuk Tiongkok Bawa Kembali Supaya Kita Tidak Miskin Bagaimana Bawa Kembali Mereka Bikin Barang Barang Jual Di Tiongkok Supaya Perdagangan Itu Seimbang Tapi Akhirnya Orang Tiongkok Pinter Sekali Tidak Mau Beli Barang Mau Simpen Uang Orang Tiongkok Semua Akhli Simpen Uang Sampai Tuah Uangnya Banyak Kasih Ananya Ananya Berperang Satu Yang Lain Ini Orang Tiongkok Orang Tiongkok Suka Jual Tidak Suka Beli Orang Tiongkok Suka Untung Dan Suka Ruki Akhirnya Barang Inggris Tidak Laku Semua Rusak Semua Dibawa Pulang Ke Inggris Atau Buang Di Laut Orang Tiongkok Tidak Membayar Maka Perak Mas Yang Masuk Tiongkok Tidak Kembali Ke Inggris Inggris Pake Cara Yang Lain Kita Mempunyai Opium Ganja Yang Bisa Obat Ini Bisa Mereka Bila Kalau Saya Tidak Bayar Pake Pera Boleh Boleh Bayar Pake Ganja Oke Sesudah Ganja Dijual Di Tiongkok Ada Orang Orang Penting Yang Sakit Minum Ganja Dapat Pembiosan Dapat Kebajikan Dan Mulai Sembuh Mereka Senang Inggris Bila Kalau Begini Saya Kirim Ganja Terus Ganja Opium Yang Dikirim Ratusan Ton Ribuan Ton Dan Semua Ganja Itu Mahal Sekali Dengan Demikian Perak Mas Tiongkok Kembali Ke Inggris Sudah Begitu Berapa Tahun Kemudian Ternyata Orang Orang Muda Di Tiongkok Semua Kecanduan Ganja Sudah Kecanduan Semua Perlu Ganja Akhirnya Tidak Mau Sekolah Tidak Mau Kerja Sabah Hari Minum Ganja Malas Seluruh Tiongkok Lumpuh Sesudah Lumpuh Inggris Bilang Tidak Biar Mereka Mati Asal Kita Dapat Uang Kembali Ganja Terus Dijual Sesuai Beijing Marah Pemerintah Qing Dinasi Memanggil Seorang Menteri Namanya Lin Te Si Itu Keluarga Lim Dia Di Hukien Di Guangzhou Mengkeluarkan Semua Ganja Dari Gudang 20.000 Peti Semua Dihancurkan Semua Dimustahkan Dan Kaisar Di Tiongkok Tidak Boleh Beli Ganja Tidak Boleh Minum Ganja Yang Tidak Tak Akan Dipenjarakan Atau Akan Dibunuh Mati Orang Tiongkok Mulai Tidak Berani Beli Ganja Ini Membuat London Marah Sekali London Sudah Marah Kirim Kapal Kapal Perang Datang Ke Tiongkok Mengatakan Buka Pelabuhanmu Kami Mau Jual Ganja Tidak Mulai Hari Yang Sudah Ditetapkan Jual Ganja Beli Ganja Minum Ganja Itu Ilegal Akan Dihukum Inggris Bagaimanapun Saya Mau Jual Ganja Karena Dia Sudah 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 Mereka Bidang Saya Kasih Ultimatum Kalau Engkau Tidak Buka Pelabuhan Saya Akan Perang Menyerang Dengan Meriam Tiongkok Sedikit Takut Tapi Masih Sombong Sekali Tiongkok Negara Paling Besar Takut Apa Mau Perang Ayo Diajak Perang Disetujui Lalu Inggris Mengetahui Bahwa Mereka Punya Kapal Perang Meriam Mesinkannya Dan Semua Mersewnya Kuat Luar Biasa Meskipun Mersew Itu Ditemukan Oleh Cina Tapi Orang Cina Sudah Temukan Itu Tidak Untuk Perang Untuk Merayan Hari Tahun Pipok Pipok Orang Tiongkok Kalau Tahun Ramai Sekali Tapi Bukan Untuk Perang Padahal Mesiu Di Inggris Sudah Dipakai Untuk Menjem Meriam Besar Dan Waktu Itu Seorang Jenderal Daripada Orang Tentara Laut Namanya Mekatni Tulis Surat Victoria Waktu Itu Victoria Masih Menjadi Ratu Umurnya Baru 20 Lebih Mudah Terima Surat Dibaca Ratu Jangan Takut Perang Sama Tiongkok Meskipun Tiongkok Negara Paling Besar Tapi Itu Sudah Jadi Sejarah Mereka Karena Sombong Tidak Pernah Menemukan Yang Baru Tidak Maju Maju Kapal Mereka Sudah Ketinggalan Teknologinya Sama Senjatanya Tinggalan 187 Tahun Dibanding Kapal Perang Daripada Inggris Mari Kita Serang Saja Jangan Takut Perang Kita Tak Mungkin Kalah Kita Tunduk Menghancurkan Tiongkok Supaya Mereka Menjadi Tempat Yang Dijajah Oleh Inggris Belanda Menjajah Indonesia Indonesia Waktu itu Tidak Kuat Melawan Tiongkok Mempunyai Penduduk Lebih Banyak Dari Siapapun Meskipun Mau Ditaklukkan Tiongkok Tidak Takluk Perang Habis Setelah Perang Baru Perang Sampai Berapa Bulan Tentara Tiongkok Semua Ancur Kapal Perang Semua Tenggelam Meriamnya Kecil Inggris Besar Besar Tidak Lama Kemudian Beberapa Kota Yang Paling Penting Termasuk Shanghai Termasuk Suatau Termasuk Canton Termasuk Xiamen Kota Saya Semua Dijajah Oleh Dia Sekarang Tanda Tangan Berhenti Perang Kalau Tidak Berhenti Kami akan Hancurkan Seluruh Tiongkok Tiongkok Mulai Pertama Kali Takluk Pertama Kali Mengaku Kalah Dulu Tiongkok Sombong Luar Biasa Semua Duta Besar Datang Kaisar Mesti Lutut Mesti Ketuk Tiga Kali Lutut Sembilan Kali Ketuk Baru Boleh Berdiri Ketemu Kaisar Sekarang Mekad Ini Bilang Saya Tidak Mau Ketumu Bapa Saya Tidak Mau Lutut Sama Raja Inggris Sama Sama Besarnya Tidak Penuh Saya Lutut Itu Pertama Kali Tiongkok Dipermalukan Oleh Orang Barat Sesudah Seratus Tahun Kemudian Mau Cetuk Ngamuk Dia Akan Membalas Dendam Maka Komunis Tiongkok Berdu Jahat Karena Membalas Dendam Penghinaan Dari Orang Barat Kepada Orang Tiongkok Sudah Orang Asia Kalau Dakuat Ditindas Tindas Dijek Dianiaya Sama Barat Dan Tiongkok Tidak Mau Jepang Tidak Mau Thailand Tidak Mau Ini Tidak Negara Terus Mau Merdeka Tetapi Vietnam Kena Perancis Birma Kena Inggris Lalu Itu Cambodia Kena Inggris Indonesia Kena Belanda Malaysia Kena Belanda Ini Situasi Dari Kira Kira 100 Tahun Yang Lalu Indonesia 400 Tahun Yang Lalu Mulai Dijajah Oleh Belanda Padahal Negara Belanda Kecilnya Tidak Sebesar Jawa Timur Tapi Tentara Daripada Angka Tahun Mereka Begitu Kuat 500 Tahun Yang Lalu Dengar Baik 500 Tahun Yang Lalu Di Atas Laut Seluruh Dunia Paling Kuat Itu Cuma Belanda Kedua Inggris Ketiga Spanyol Keempat Portugis Spanyol Semua Portugis Pergi ke Amerika Selatan Latin Amerika Semua Dimiliki oleh Spanyol Dan Portugis Brazil Portugis Argentina Spanyol Tetapi Inggris Datang ke Arab Inggris Datang ke Afrika Selatan Inggris Datang ke India Inggris Datang ke Israel Inggris Datang ke Birma Inggris Datang ke Cambodia Perancis Datang ke Vietnam Lalu Portugis Datang ke Goa Dan Portugis Datang ke Timur Timur Nah ini semua Dijajah Semua orang Barat Pada waktu 1840 Tiongkok Mulai mau Dijajah oleh Inggris Tiongkok Tidak mau Mau perang terus Akhirnya Menjadi Satu kompromi Lima Kota Di Tiongkok Harus Buka Untuk Perdagangan Bebas Tidak boleh Dilawan Oleh Pemerintah Mancing Orang Mancuria Nah itu Termasuk Shanghai Sandhu Termasuk Xiamen Guangzhou Ada Lima Pelabuhan Terbuka Orang Orang Inggris Boleh Seenaknya Jalan Di situ Bikin Tempat Rumah Yang Paling Besar Di situ Menghina Orang Tiongkok Nah ini Adalah Dikatakan Lima Pelabuhan Terbuka Bebas Untuk Perdagangan Internasional Dan Tahun 1950 Setelah Sepuluh Tahun Peperangan Opium Di Xiamen Berdiri Gereja Pertama Di Sulur Tiongkok Dan Gereja Itu Sampai Sekarang Masih Ada Dan Gereja Itu Waktu Saya Masih Kecil Saya Pernah Masuk Ikut Kira-kira 20 Kali Kebaktian Di Gereja Namanya Sin Sinjie Lipaitan The New Church In The New Street In The City Of Xiamen Protestant Church Yang Pertama Di Sulur Tiongkok Nah Sudara Setelah Tiongkok Berperang Sama Inggris Mulai Tiongkok Lemah Lemah Tapi Karena Opium War Itu Tidak Adil Berperang Karena Ganja Itu Jahat Maka Tuhan Mulai Hukum Inggris Semenjak 1840 Sampai 1912 Berarti Di dalam 79 Tahun Ini Inggris Juga Dihajar Oleh Tuhan Saya Melihat Pandangan Sejarah Dari Takta Tuhan Saya Menilai Negara Negara Dari Prinsip Alkitab Dan Pada Tahun 1912 Kita Melihat Kapal Yang Paling Besar Di Dunia Panjangnya Empat Kali Gereja Tingginya Lebih Dari 40 Meter Itu Kapal Yang Pake Beratus Ratus Ribu Ton Besi Yang Terbesar Di Dunia Namanya Titanic Akhir Tuhan Ijinkan Dia Tenggelam Tahun 1911 Mulai Bikin Kapal Itu Sudah Jadi Mengumumkan Siapa Mau Ikut Kapal Pesiar Untuk Dari Inggris Pergi New York Silakan Daftar Silakan Bayar Kita Memberikan Kamar Terbaik Memberikan Tempat Bar Yang Paling Mewah Memberikan Bioskop Yang Paling Maju Dan Memberikan Kolom Renang Yang Paling Besar Daftar Daftar Masuk Kamar Bayar Mahal Tidak Mereka Senang Karena Mereka Orang Kelas Paling Tinggi Orang Paling Anggun Paling Hormat Di Seluruh Dunia Lalu Dari Satu Pelabuhan Di Selatannya London Namanya South Anthem Lalu Kapal Itu Mulai Melayar Dengan Judul Kapal Yang Tidak Mungkin Tenggelam Kapal Terbesar Di Sejarah Kapal Paling Kuat Di Sejarah Kapal Yang Tidak Mungkin Tenggelam Selama Lamanya Sudah Sesudah Orang Baca Semua Kagum Ingin Sekali Mereka Rindu Mereka Iri Karena Hanya Orang Kaya Bisa Masuk Dan Di Inggris Banyak Orang Mimpi Satu Hari Kalau Dia Balik Lagi Pergil Saya Mau Ikut Kalau Giriran Pertama Seti Berbagian Giriran Ketiga Kembas Berbagian Lalu Mereka Layar Keluar Dari Southampton Lalu Melewati Selat Inggris Dan Wales Maju Terus Sampai Di Atas Dekat Liverpool Liverpool Itu Kota Yang Sangat Besar Di Barat Inggris Di Timur Irlandia Kapal Itu Sudah Berhenti Lalu Layar Lagi Baru Layar Lagi Ketua Kapal Sombong Sekali Dia Anggap Dia Adalah Pemimpin Kapal Terbesar Di Seluruh Dunia Tidak Ada Lawannya Sepanjang Adam Sampai Zaman Dia Tetapi Begitu Keluar Tidak Sebentar Dia Dengar Surah Bum Seluruh Kapal Konjak Dia Tanya Apa Yang Terjadi Lapor Sama Saya Waktu Mereka Lapor Di Depan Ada Gunung Es Gunung Es Tidak Besar Kelihatan Tidak Tinggi Kapalnya Tinggi Sekali Tapi Dia Sudah Tau Cilak Karena Gunung Es Muncul Di Permukaan Air Cuma 10% Yang 90% Di Bawah Permukaan Air Berarti Dia Sudah Tabrak Satu Gunung Es Yang Beratnya Ratusan Ribu Ton Kapal Kapal Bagaimana Kuatnya Bagaimana Besarnya Cuma Besi Yang Dilas Setelah Berkeras Dengan Gunung Es Itu Retak Selur Kapal Jadi Dua Kapal Yang Ratusan Juta Pound Sterling Waktu Itu Barang Paling Mahal Di Dunia Di Dalam Satu Detik Hancur Sudah Tuhan Mulai Menghukum Inggris Yang Sombong Yang Mencandukan Ganja Kepada Tiongkok Bikin Banyak Orang Tionghoa Yang Mudah Menjadi Kecanduan Ganda Lalu Menjadi Orang Yang Lemah Jadikan Seluruh Bangsa Tionghoa Menjadi Bangsa Yang Sakit Ini Dosa Yang Besar Sudah Sudah Dimana Ada Kekerasan Disitu Ada Hukuman Dari Tuhan Dimana Ada Kelembutan Kesopanan Kehormatan Terap Sesama manusia Disitu Tuhan Memberkati Inggris Mulai Diberkati Tuhan Tahun 1215 Inggris Mulai Dihukum Tuhan Pada Tahun 1840 Lalu Bertunda Tunda Sampai 72 Tahun Tahun 1912 Tuhan Mengizinkan Kapal Yang Tidak Mungkin Tenggelam Selama Lamanya Tenggelam Pada Hari Hari Pertama Layar Kali Pertama Dari London Ke New York Mereka Naik Ke Atas Kapal Semua Merayakan Telegram Sampai New York Orang New York Sombong Mau Pergi Menjemput Akhirnya Mereka Dapat Telegram Tidak Mungkin Menjemput Karena Kapal Itu Tidak Mungkin Datang Ke Amerika Kapal Itu Tidak Mungkin Bisa Layar Sampai Sukses Di New York Karena Sudah Tenggelam Di laut Itu Lalu Diukur Ternyata Lautnya Ribuan Meter Begitu Dalam Sehingga Dak Bisa Menyeramkan Dak Bisa Menolong Bahkan Dak Bisa Keluarkan Barang Barang Yang Mahal Di Kapal Itu Ini Kerugian Mengkagetkan Seluruh Dunia Itu Kapal Tenggelam Membuat Seluruh Dunia Menjadi Sedih Kaget Dan Tidak Bisa Menolong Abad Sampai Hari Ini Kapal Titanic Masih Di Dalam Sudah Berapa Kali Dibikin Film Yang Terakhir Kira-kira 20 Tahun Yang Lalu Filmnya Sangat Mengerikan Filmnya Sangat Mengharu Manusia Sudara-sudara Antara Antara Siapa 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 Pernah Menonton Film Titanic Coba Angkat Tangan Banyak Disini Yang Tau Di Dalam Itu Ada Lagu Kristen Yang Dimainkan Biola Sebelum Tenggelam Ada Lagu Dimainkan Disitu Saya Kira Zaman Ini Sampai Hari Ini 20 Tahun Kemudian Masih Banyak Orang Ingat Itulah Mulainya Inggris Menjadi Negara Yang Tidak Penting Lagi Jangan Main Main Sama Tuhan Yesus Berkata Berbahagialah Orang Yang Lembut Hatinya Yang Sombong Semua Disikat Oleh Tuhan Yang Sombong Semua Dihajar Oleh Tuhan Yang Sombong Semua Jatuh Tenggelam Mulai Menjadi Lemah Dan Dulunya Inggris Paling Cinta Tuhan Inggris Paling Banyak Kirim Misioneri Tetapi Setelah Abad 20 Abad 20 50 Tahun Kedudukan Yang Paling Penting Mengkirim Misioneri Dari Inggris Dipindah Ke Amerika Amerika Menjadi Nomor Satu Tidak Mengkirim Misioneri Inggris Mulai Mundur Sampai Tahun 1950 50 Amerika Sombong Sombong Tuhan Menghajar Lagi Dari Sudara Sudara Kita Melihat Amerika Banyak Kesulitan Yang Timpah Abad 20 Permulan Dua Menara Paling Tinggi World Trade Center Di New York Dihancurkan oleh Atta Dengan Mengebudi Kapal Terbang Atta Bukan Pilot Atta Belajar Mengebudi Kapal Terbang Hanya Tidak Lama Dan Dia Tidak Mau Belajar Bagaimana Take Off Karena Dia Bukan Mau Take Off Dia Mau Merampas Kedudukan Duduk Disitu Untuk Menyerang Lalu Biar Hancur Rumah Tinggi Dari Amerika Dia Tidak Usah Belajar Take Off Dia Tidak Mau Take Off Dia Cuma Menyerang Saja Akhirnya Atta Unggul Dan Dia Mati Sendiri Kedua Rumah Yang Lebih Mahal Dari Titanic Ini Semua Cerita Sejarah Siapa Yang Terlalu Sombong Dihajar Oleh Tuhan Dan Sejarah Menjadi Kesaksian Yang Betul Tidak Bisa Dikanti Oleh Orang Lain Saya Tidak Tau Ini Kali Corona Melanda Seluruh Dunia Ini Pengajaran Dari Negara Apa Tidak Tau Dari Tuhan Mungkin Untuk Menghajar Tiongkok Menghajar Dunia Mungkin Bukan Tiongkok Sekarang Itali Kena Banyak Jerman Kena Banyak Sudah Sudah Kita Berada Di Dunia Yang Dikira Manusia Dunia Milik Manusia Saya berkata Tidak Dunia Milik Tuhan Tidak Ada Orang Boleh Sombong Tidak Ada Orang Boleh Jadi Tiktok Tidak Ada Orang Boleh Membunuh Memperlaku Orang Secara Sembarangan Karena Tuhan Penguasa Tertinggi Tuhan Tidak Boleh Dipermainkan Oleh manusia Sudara Sudara Hari ini Saya berkodbah Sampai Di berapa Yang saya ulangi Berkatlah Bahagialah Orang yang lembut Hatinya Bahagialah Orang Mencari Keadilan Orang Yang Mempunyai Hasrat Aus Dan Dahaga Dan Laper Akan Kebenaran Mereka Akan Dipuaskan Dan Sudara Sudara Kita Bicara Manusia Penuh Kemurahan Mereka Berbahagia Karena Mereka Akan Diberikan Kemurahan Oleh Tuhan Sudara Sudara Minggu Depan Saya Meneruskan Bagaimana Kita Melihat Ayat Ayat Yang Begitu Indah Ini Mari Kita Berdoa Semua Tuhan Kepala Bapak Di Surga Kami Berterima Kasih Karena Engkau Ada Tuhan Yang Ada Di Surga Yang Menilik Memelihara Yang Mengawasi Sedang Menghakimi Semua Kelakuan Manusia Kami Berdoa Kiranya Kami Yang Sudah Ditebus Tuhan Yang Sudah Mengerti Firman Tuhan Tidak Meremehkan Perkatan Perkatan Tuhan Allah Kami Tidak Men Jadi Orang Yang Teledor Dan Tidak Menjalankan Firman Tuhan Pimpin kami Dan Berkati Gereja Ini Berkati Indonesia Berkati Dan Kasianlah Umat Manusia Yang Selalu Melawan Kehendak Tuhan Biar Biar Firman Firmamu Sekali Lagi Membakar Hati Kami Menggugat Jiwa Kami Memberikan Keinsyapan Di Merau Kami Dan Kami Kembali Keber Tuhan Taat Keberpimpinan Tuhan Dengar Doa Kami Yang Kami Panjatkan Dalam Nama Yesus Kristus Penebus Dan Juru Selama Kami Yang Hidup Amin Lohia Innesias Iskreno selamat menikmati 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 selamat menikmati